Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bengkayang memastikan siap mengantisipasi COVID-19 jenis Omikron. Kesiapan Satuan Tugas atau Satgas COVID tersebut berupa tersedianya rumah singgah sebagai tempat isolasi bagi warga yang terindikasi terkena COVID-19. Terjangkit COVID-19 varian Omikron. Namun demikian, pemerintah Bengkayang tidak lengah Satgas COVID yang ada di Kabupaten Bengkayang termasuk di perbatasan pekerja maksimal untuk melakukan antisipasi. Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Bengkayang, Bowo Laksono menuturkan langkah antisipasi tersebut berupa pemeriksaan di jalur keluar dan masuk orang di perbatasan terutama di wilayah Jagoy, Papang. Bowo Laksono menuturkan, pemerintah juga siap apabila ditemukan warga yang positif COVID-19 varian Omikron. Berupa tersedianya rumah singgah, baik yang ada di ibu kota Kabupaten Bengkayang ataupun rumah singgah di wilayah perbatasan. Sampai hari ini belum ada kasus yang terjadi dan sudah diantisipasi oleh pepihak imigrasi melalui penanganannya secara cepat. Di rumah singgah di perbatasan ada, sudah disiapkan oleh pihak kecamatan maupun oleh BPPT dalam arti kita ini sebagai Satgas COVID-19. Bowo Laksono mengatakan, sejak bulan Oktober 2021, rumah singgah baik di kota Bengkayang ataupun di wilayah perbatasan belum menerima pasien COVID-19. Dan saat ini rumah singgah selalu siap siaga, baik untuk petugas ataupun untuk ketersediaan ruangan dan fasilitas pendukung lainnya.